Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di samping saya ini sudah ada Mas Roy Surya Tos dulu mas Kalau dilihat dari frekuensinya Memang bersinggungan Filter dari peralatan kita itu bagus Kalau sekarang jamannya receiver harus resmi rekomendasi gitu ya bahasa mereka Kalau jaman dulu kan bisa pakai metrik, famous bahkan yang produk Cina Kenapa sih pak sekarang begitu? Kalau receiver mau dibegitukan Sebenarnya saya sih terserang senyum saja Di beberapa TV siaran juga di analog, siaran juga digital Kalau saya sebenarnya mendorong agar segera mungkin dipercepat Sekarang kan TV digital ini mendekati aso pak Itu perkiraan asonya dimulai dari kapan? Ya kerugiannya kalau kita tidak masuk ke digital Frekuensi kita akan boros Sebenarnya kesempatan juga ya untuk produsen lokal Karena pasannya besar Kenapa masih ada yang sebagian diacak? Apakah nantinya akan benar-benar siaran sport Mau bola, balapan, apapun gitu Itu akan free?